Memasuki akhir tahun 2011, DPW PKS Jawa Tengah mengadakan rapat pimpinan wilayah Acara yang berlangsung pada hari Minggu 18 Desember 2011 dan bertempat di Hotel Ibis Marang ini Diikuti oleh seluruh unsur pimpinan DPD PKS Jawa Tengah Serta pimpinan DPW PKS Jateng dan seluruh anggota Dewan PKS Provinsi Hadir langsung dari DPW PKS Agus Purnomo Pembahasan meliputi strategis serta evaluasi kerja setahun kebelakang Beberapa DPD menanyakan mekanisme terbaru terkait penyusunan anggaran dan aspirasi Rapat pimpin itu sebetulnya sarana untuk meratakan jalan menuju muskolin Jadi kalau di pemerintahan itu ada usaha raksana pembangunan muskolin Maka di PKS ada rapat pimpin seperti ini untuk mengirap aspirasi Jadi nanti target akhirnya adalah percana kerja tahunan Jadi RKT kita buat sejak sekarang Kita kumpulkan DPD-DPD Kemudian sebelumnya mereka secara tertulis sudah menyampaikan aspirasi Di sini dilengkapi, disinkronkan, ditemukan dengan bidang-bidang Bidang dan semua pengurus DPW mendengarkan, semua mensur pengurus DPW mendengarkan Kemudian nanti setelah dikumpulkan oleh bidang perencanaan Kemudian didistribusikan ke bidang-bidang terkait Setelah itu bidang-bidang terkait menyusun program sesuai dengan amanat muskolin dan munas Kemudian target tahun 2012 itu apa Disuaikan sehingga ada yang dari bawah Ada yang berbasis amanat program muskolin dan munas Ada yang dari atas, jadi ada yang bottom up Ada yang top down Nah itu nanti diramu oleh bidang masing-masing Kemudian dikembalikan lagi ke bidang perencanaan Nanti dipresentasikan, nanti di muskolin Sebelum muskolin, kita harapkan nanti ada satu lagi perang muskolin Demikian laporan Ibn Wicahyo untuk PKS TV Jawa Tenggara Terima kasih